Intro Selamat datang di channel youtube Whatstop elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik Oke, kita hari ini akan unboxing air verifier daikin tipe MC55 UVM6 Ini dia tampak kerdus daikin air verifier tipe MC55 UVM67 Dan ini tampak belakang air verifier Ya, kemudian disini terlihat ada logo Jetstream CC3 Dan disini terlihat tampak jenis air verifier dengan remote Oke, ini dilukarkan oleh daikin Kita akan buka unboxing Kita lihat di dalamnya ada fitur-fitur apa di daikin ini Saya akan jelaskan satu persatu Oke, buku manual Berat ya guys Inilah tipe unit air verifier daikin tipe MC55 UVM6 Kita akan kupas satu persatu Dan ini mendapatkan remote control untuk menyalakan dan mengatur mode-mode daikin air verifier tersebut Oke, kita buka satu persatu Disini seri depan daikin Disini ada mode-mode daikin Ada sudah PM25 Membaca indikator PM25 ini untuk membahasmi virus-virus yang sangat kecil PM25 Ya, disini ada mode dust Ada outdoor Ya, ini pengaturan fan Fan low, medium, high, dan auto Kita akan buka Di sampingnya ini Cara membukanya Di filter-filternya ini ada di samping Tidak di belakang ya guys Ini di samping Kita buka Yang pertama Pada saat dibuka Itu ada filter hitam Yang disebut filter karbon Dari seri daikin Disini disebut filter karbon Yang bisa menghilangkan bau-bau Yang ada di dalam ruangan Bau-bau yang tidak sedap Bau-bau kewangian Bau apapun Yang bersifat bau Itu akan diserap secara otomatis dan dihilangkan Yang pertama Paling atas Karbon Oke Next Selanjutnya disini ada Filter HEPA HEPA filter HEPA filter ini untuk menyaring virus-virus Booth Virus BM25 Dia disaring disini Oke Nah disini Dia Kita buka Instumasinya Disini dia penghisapan dari samping Dari samping Depan Kita bisa copot Ini depan Depan Filter Dan dari samping Sebelah kiri Dan kanan Disini ada di bawah Paling bawah ini Dia ada fan untuk penghisapan Dan ini Saya akan menjelaskan filter-filter mana saja Yang bisa dicuci Dan tidak bisa dicuci Oke Pertama filter HEPA Filter HEPA ini Tidak boleh dicuci dan tidak boleh kena air Apalagi kena sabun Nah Cukup dia Bisa dibilang hanya diprak-prak saja Atau di Hilangkan debu-debunya Kalau sudubunya menempel sampai hitam Itu biarkan saja Dia masih mengaktifkan Bisa mengaktifkan virus-virusnya Masih Filter Menyari filter-filter yang ada di Air Refire ini Dan kelebihan MC55 ini Dia sudah ada namanya Plasma Plasma di dalam ini disebut Steamer Steamer ini Dia memecah virus-virus yang dihirap Oleh Air Refire tersebut Dan dia akan membunuh Membunuh virus-virus PM25 Virus COVID Ini dia akan melumpuhkan semua Setnya Nah dia disaring disini Dia disetrum Kata kasar ya Dia adalah Ada penyetrum Di filter-filter ini Akibatkan semua bakteri-bakteri Yang ada lumpuh disini Itu mengakibatkan non-aktif Ya Non-aktif di filter-filter ini Oke guys Kita coba pasang lagi Kalau untuk pasangnya Yang paling pertama dimasukkan HEPA Jangan salah pasang Kalau sudah dibongkar Apalagi kalau Mau bersihkan Yang pertama HEPA Yang pertama kali dimasukkan HEPA Yang kedua dimasukkan Nah itu filter hitam Yang disebut Carbon filter Oke Kita akan coba Tesnya lah Kita akan coba Tes nyala Gimana fungsinya Gimana kelebihannya Produk ini ya guys Oke Kita nyalakan Air-refer fire Ini tombol On-off Kita coba nyalakan Nah Disini yang pertama kali keluar PM25 PM25 ini berwarna hijau Hijau ini mendatakan Area di ruangan tersebut Area di ruangan sini Dibaca oleh air-refer fire Disini sudah Mulai bersih Tapi kalau sia Sudah menanjakan Orange Sampai ke merah Kalau sudah ke merah Filter menandakan Disini Meneteksi Terlalu banyak Kotoran Atau virus-virus Yang menyebar Jadi Dia akan otomatis Membersihkan Area tersebut Dan akan membaca Menjadi hijau Nah kita akan Tau Satu persatu Ini mode fan Cara manualnya Ini mode fan Bisa diatur Nah ini Low Medium High Masuknya ke High Ini ke auto Nah Mode lampu ini Menandatakan ya Ini Nah ini ada Econo Econo ini Paling senyap Bisa dibilang Paling senyap Ini kalau sudah Virus sudah sangat bersih Atau bisa dibilang Sangat mentok Ini hijau Anda bisa pakai Mode Econo Econo ini akan Menyesapkan Atau Senyapkan Bisa dibilang Mempelankan Putaran fan Nah putaran fan tersebut Oke Kita akan coba Remote nya ya Berfungsi atau enggak guys Kita akan coba Remote Nah Ini kita coba Mode Nah mode Sama dengan fan Disini ya Sama saja Disini cuma ada Pengaturan fan Dan mode Dan On off Nah Disini ada Tanda streamer ya Streamer ini Mesinnya Ada di dalam Jadi dia Bersifat elektrik Dan Makanya kenapa Filter-filter yang tadi Di dalam itu Tidak boleh dicuci Karena nanti Takut akan terkena Streamer sini Streamer ini Ini akan membahas Virus-virus yang Bekerja keras Di dalam Filter-filter tersebut Hanya menyaring Virus-virus Nah yang melumpuhkan Streamer ini Oke guys Oke Cukup dari saya Untuk penjelasan RV Fire Dekin MC55 UVM Terima kasih Untuk hari ini Sekian Unboxing Dekin RV Fire MC55 UVM Jangan lupa Like Subscribe Dan kalau ingin Membeli Ada link Di bawah Tinggal kalian Lihat link Di bawah ini Oke Sekian Dan cukup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa